Kita beralih ke kasus lainnya, sodara polisi menetapkan PA, anak kedua korban pembunuhan di Duren Sawit, Jakarta Timur yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap ayah kandungnya. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan, anak kedua korban ikut terlibat dalam pembunuhan sang ayah dengan cara memukul korban. Motif anak berinisial PA, Tega ikut membantu sang kakak membunuh ayah kandungnya karena sakit hati sering dipukuli, dicacimaki dan tidak diberi makan. Anak tersebut kini telah ditahan dan dalam pemeriksaan psikologis serta observasi di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Akhirnya PA juga ditetapkan karena diduga melakukan tindak-tindak pembunuhan terhadap bapaknya, maka penyidik berdasarkan bukti yang cukup dan telah dilakukan gelar perkara melalui proses penyidikan yang berbasis ilmiah atau scientific crime investigation, maka tersangka pembunuhan seorang laki-laki ini menjadi dua, jadi anak KS dan anak PA.